tutorial bertahan setelah update gampang kita bahas yang pertama jangan kasih chance buat placing stop so hampir semua player pasti placing lewat daerah ini jadi kalian tunggu aja back kalian disitu taruh disitu jangan dikejar ke arah sudut dalam ini karena sudut dalam ini walaupun halan sama R9 nandang berdua nggak bakal masuk justru daerah yang ini yang sangat rawan body placing dan jadi goal gitu coba kalian perhatikan nah disini musuhnya jadi bingung kan kalau misalnya kita tutup daerah buat placing tadi ini contoh kenapa kalian harus menutup daerah buat placing yang kedua jangan ambil sekali yang dimaksud ambil sekali itu langsung dimajuin nah ini adalah contoh video kenapa aku nggak majuin si saliba buat ambil bola karena disini kita dua lawan tiga kalau saliba maju kita bakal kecolongan karena pasti dioper ke kanan daerah yang kosong mau main yang ini kalau kita mundurin backnya tunggu dia maju karena arah gawang dengan pemain lawan masih jauh mereka bakal bingung nah kayak gini contohnya walaupun kita kasih ruang mereka nggak bakal juting yakin aku soalnya tiga lawan dua ini beberapa contoh lagi kenapa kita nggak boleh ambil sekali karena kalau kita nggak ambil sekali musuh bakal bingung dan bola gampang direbut jadi musuhnya cuman nyekil sampai wawannya capek nanti nggak bisa lari lagi dan harus diganti ketiga kalian harus berani debak sesekali kan sering-sering nah kayak gini jangan ambil ke posisi yang mau dikasih bola ambil posisi yang kosong ke penyerangnya ini mungkin bisa ke operasi itu kadang kalau pelajar yang jago nggak langsung dioper bisa ditahan dulu yang keempat itu gunain jebakan offside nah di case ini pakai dua defender satunya komputer buat ngejar satunya Hernandez buat kontrol nah ini kalau kalian nutup penyerangnya si ST yang udah siap lari kayak gini pastinya nggak bakal kekejar karena yang megang bola pasti ngasih umpan terobosan satu-satunya cara adalah narik Hernandez biar penyerangnya ini offside contohnya kayak begini nah yang kelima ini jangan gampang back kalian itu ketarik nah seperti ini kadang ada pelajar itu sengaja menarik back kalian buat ngasih ruang buat layout dribble kayak begini nah kalau udah kayak gini fatal buat pertahanan kalian tutorialnya segitu aja thank you udah nonton jangan lupa subscribe YouTube dan follow tiktoku bye-bye assalamualaikum 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 Terima kasih.